Tanjung Sari, Kepala 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 Tanjung Sari, Kep menjawab tiga indikator yaitu sektor pemerintahan, kewilayahan dan sektor kemasyarakatan Tandasnya, sementara itu Camat Kecamatan Jenangan Hajah Erni Haris Mawanti Esos MST mengatakan verifikasi lapangan dilakukan untuk mencari pemenang terbaik meskipun menurutnya nominasi delapan besar yang lolos adalah sudah merupakan terbaik dari 20 desa di 20 kecamatan sekabupaten Ponorogo. Saya hanya titik pesan bagi pemerintah desa Tanjung Sari khususnya masuk nominasi delapan besar jangan hanya berhenti ketika menjadi juara saja, namun tetap harus berbenah diri. Terangnya Hajah Erni Haris Mawanti dalam terlihat sangat serius dalam membimbing, meningkatkan keterampilan, kreativitas serta kemampuan masyarakat di wilayahnya dirinya pun mengapresiasi kerja keras pemerintah desa Tanjung Sari tersebut dengan mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan terutama Lembah Desa Tingkat Kabupaten Ponorogo tahun 2022 ini Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jenangan sedang dilaksanakan penilaian lapang lomba desa dan pelurahan tahun 2022 setelah melalui proses penilaian administrasi dan paparan di Dinas PMD pada tanggal 12 Maret kemarin Alhamdulillah untuk Desa Tanjung Sari masuk delapan besar oleh karena itu pada hari ini dilaksanakan klarifikasi terkait apa yang sudah dipaparkan saat di Dinas PMD kami dari Kecamatan tentunya terus-menerus melakukan pembinaan baik di bidang pemerintahan kemasyarakatan dan kewilayah baik terima kasih kami dari tim juri lomba desa dan pelurahan tingkat kabupaten disini kita ada kewajiban selaku juri ada 20 juri dari PKK dari OPD-OPD yang ada di kabupaten semua mencari nominasi juara dari lomba kabupaten tahapan hari ini adalah tahapan terakhir yang sebelumnya ada tiga tahap pertama penilaian administrasi yang kedua penilaian presentasi dari penilaian presentasi diambil delapan nominasi yang kedelapannya semua itu dapat juara semua dapat juara tinggal kita melakukan kunjungan lapang pada hari ini untuk menentukan juara satu sampai delapan ini kita di desa Tanjung Sari semoga nanti tahun 2022 ini kita tim juri menemukan desa yang sekiranya mempunyai spek atau kualitas untuk diajukan ke tingkat nasional itu mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan saya dari tim ketua tim juri dari dinas PMD mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Anang Sastro JKTV selamat menikmati